assalamualaikum hai guys hari ini aku mau buat mercon cumi merah jadi disini aku udah siapin bahan-bahannya disini ada cabai yang udah dipotong cabai merah keriting cabai biasa bawang putih, tomat sereh, daun jeruk bawang merah sama ada cumi asin jadi kalo kalian penasaran cara buatnya gimana jangan lupa subscribe dan like dulu ya so let's get started jadi ini ada sedikit tips dari umi aku soalnya aku juga masaknya bareng umi halo apa dulu assalamualaikum nah kalo bagi yang mau biar sampelnya awet ini ditumis dulu ya tumis sebentar terus boleh di blender boleh di ulek terserai sama selera ini serehnya ini pangkal serehnya ujung serehnya nanti ditumis bareng daun jeruk sama bawang merah ya kenapa bawang merahnya gak ikut di blender biar sambalnya ini wanginya kerasa jadi wangi sereh daun jeruk yang jadi biar menambah nafsu makan kenapa pangkal serehnya ikut di blender karena ini pengawet alami jadi bagi temen-temen yang kadang pengen sambalnya bikin banyak biar awet nah pakai sereh gulanya gak banyak sama minyak goreng nah itu aja tipisnya oke guys jadi pertama-tama kalian masukin minyak dulu ya terus kalian masukin ini bahan-bahannya tapi yang bawang merah sereh dan daun jeruk itu jangan kalian masukin ya seksuali pangkal serehnya ini yang buat di blender ini yang buat di blender tapi sebelumnya harus kalian masak dulu ya biar gak terlalu ya tapi masaknya sebentar aja oke udah udah selesai ya udah selesai banget kan langsung aja kita mau blender oke guys kita bakal blender sebentar aja ya oke udah segini aja langsung aja terus kita ke masak lagi sekarang kita mau tumis ini ya bawang merah sereh dan daun jeruk sampai tercium wangi jadi ini udah tercium wangi banget ini kita masukin cabai maksudnya bumbu-bumbu yang tadi kita blender ya jadi ini kita masak kurang lebih 20 menit ya dengan api kecil terus kita masak sampai wangi cabai bau cabai mentah ya bau cabai mentahnya hilang nah kalau udah gitu kalian ini masukin terasi tuh sama kalian kasih garam dan jangan lupa juga kalian kasih gula sesuai selera kalian aja ya tapi kalau mau lebih awet tapi kalau mau lebih awet gulanya terus lebih banyak karena gula itu pengawet alami sambal nah terus guys kalau udah kayak gini ini kayak gini kan ya kurang lebih kalau udah 20 menit gitu kalian masukin cumi-cumi yang udah dipotong ini asin ini asin ya ingat ini asin aduk aduk ini diaduknya 10 menitan ya oke oke guys ini udah 10 menit ya sekarang ini aku udah gesebar banget buat makannya ayo kita makan yeay oh guys lihat ini itu mie aku mau pakai daun singkong makannya sini udah ada nasi ini ada teman-teman takut terupuk langsung aja ya kita cobain oh ya tips lagi ya biar cuminya gak gampang gak gampang apa kita masih kalian tuh harus eh kenapa kalian tuh harus pakai sendoknya tuh khusus sambal gitu jadi gak boleh dicampur sama nasi sama ini jadi kalau sendok sambal ya udah sendok sambal biar sambalnya gak cepet basi ini by doing flashnya mati kita pakai ini aja eh gak begitu terang sih eh gak begitu terang sih oke langsung aja oke langsung aja kita bakal coba ini guys panas, panas guys wow bismillahirrahmanirrahim Allahumma baritanafima rosa sepertinya mungkin ada beneran ini beneran enak banget adegan miler gak sih udusnya? udusnya kerasa banget beneran enak ya bohong-bohongnya kalian wajib coba kalo kalian gak punya waktu buat bikin mercon cung kayak gini bisa order disini by the way kami tuh ordernya Zahra Mercon jangan lupa cek IG kami ya oke bye wassalamualaikum abone ol abone ol abone ol abone ol